Jurubicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan, hingga saat ini cakupan vaksinasi bagi lansia masih 11 persen. Ada pun vaksinasi COVID-19 bagi lansia menyasar 21,5 juta penerima di seluruh Indonesia. Dari cakupan yang dicapai saat ini, 2,3 juta lansia mendapatkan vaksinasi dosis pertama, dan 1,1 juta lansia sudah mendapatkan dosis kedua. Di akhir Juni ditargetkan minimal bisa 90 persen dosis satu selesai. Sebagai langkah akselerasi percepatan vaksinasi bagi lansia, pemerintah juga membuka sentra-sentra vaksinasi baik yang berada di puskesmas, maupun juga di beberapa pos layanan vaksinasi milik pemerintah. Sebagai informasi, lansia menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi berdasarkan tingkat fatality rate yang dimiliki kelompok ini terhadap infeksi virus COVID-19. Setelah itu, WHO juga memberikan rekomendasi untuk pemberian prioritas vaksin pada kelompok lansia.